Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, we're back to my channel, media belajar pertani Oke teman-teman, kali ini kita lagi menanam kelapa sawit Ini tanggal 19 November 2023 Ini dengan jenis Ini kita tanam Karena bibitnya kurang, ini Usia kelapa sawit Yang di pinggir ini 7 bulan ya Kita tanam Dan yang di sana 20 bulan Yang sudah besar-besar sekali Yang sebelah sana sudah kita tanam ya kemarin Usia bibit 20 bulan Dan ini jenis bibit Sriwijaya V Ini ditanda kok Tanda nandure Sembilan panen perang tahun Ini kurang bibit sekitar 125 Bibit ya Ini bibit usia 7 bulan Terpaksa kita tanam Karena kurangan bibit Ini jenis bibit kelapa sawit Sriwijaya V ya Busku Dari PT Binasait Makmur Sampurna Agro Bibit bersertifikat Yang tentunya asli ya Karena saya yang beli sendiri Buat teman-teman yang ingin beli bibit Kelapa sawit Bisa melalui website Bisa melalui website Bina Said Makmur Atau bisa melalui facebook juga Benis Sriwijaya Atau juga bisa melalui aplikasi Aplikasi belibenih.com Bisa download di playstore Dan ini bibit yang usia 20 bulan Teman-teman Kalau buat teman-teman Jangan Ini ya Beli bibit Di marketplace ya Seperti Laja Toko Pet Shop Karena bibit bersertifikat Tidak dijual di marketplace ya Yang disana dipastikan Bukan bibit dari PT Binasait Makmur ya Karena yang di marketplace itu Satu polong Sekitar 1.000 rupiah Isinya 250 butir Perkampilannya itu Harganya 250-300 ya Kalau di marketplace Kalau bibit serertifikat asli Dari Sriwijaya ya Itu satu kampennya Berisi 150 butir Dan harga perpolongnya Kisaran harga 8-10.000 ya Ini teman-teman Ini yang disini Luas lahan 2 hektare ya Yang disana 1 hektare Total 3 hektare Ini kita menggunakan jarak tanam 8 x 8 Ini teman-teman Bibit yang usia 20 bulan Kita tandai ya Hari ini pada tanggal 19 November 2023 Ini kita tanam di lahan gambut ya Oke cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton